Hari ini kita kedatangan mobil impian kita semua, eh bukan ding salah, impianku aja ya semoga kebeli tahun depan, amin ya Allah Ya jadi hari ini omnya udah pake provender dan pake pair dari YSS tapi tetep keras jadi dia minta akalin kita buat custom stoppernya Oke langsung kita buka aja nih stopper bagian depan, langsung kita buka dan kita ganti pake stopper custom dari kita ya cuy ya Nah ini dia stopper orinya udah kecopot dan udah kita lepasin dari sasisnya ya Apa nih kemarin komentar katanya stopper itu gak ngaruh apa-apa pokoknya yang penting itu sok sama apanya lah bla 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 gitu Aduh gak ada bro namanya suspensi itu harus ada celah bermain lebih banyak karena ya percuma lu pasang pair semahal dan sok semahal mungkin Itu kalau mainnya sedikit itu tetep aja bantingannya bakal keras Nah lanjut ini proses penglepasan stopper belakang karena stopper depan udah kelar ya Udah kita potongin karet custom dan kita pasang di sasisnya Nah ini stopper bagian belakang yang standar atau originalnya Kalian lihat sendiri itu tinggi banget cuy ya Nah jadi nanti kita ganti langsung stopper dari custom dari kita yang lebih pendek dan lebih empuk juga pairnya cuy Nah ini dia stopper custom dari kita siapa nih yang ngeluh Fortuner VRZ nya yang 2.8 atau yang 2.4 Atau juga Innova ya Fortuner lama juga yang ngeluh bantingannya kalau diceperin keras itu ya Kalian solusinya kayak gini gitu Jadi bener-bener harus dipikirin stopper itu sependek mungkin tapi gak ngerusak bagian yang lain Atau kayak komponen shock, pair, dan lain-lain lah pokoknya jangan sampe mentok ya Nah jadi mobil ini udah kelar dan juga omnya langsung review Dia nge-chat saya, kita gak sempet nge-test tadi Jadi omnya langsung chat aja setelah di upgrade stoppernya depan belakang ya cuy ya Ini dia WA nya Sampai jumpa